Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Kies Garusibo untuk kesempatan kali ini saya akan membuat adapter baterai ya adapter baterai DCA yang akan digunakan untuk bor Ujia dan untuk tipe baterai bor ini dia adalah model LXT ya dia untuk GLD, Uchiha, NRT Pro, Xenon dia sama nah sekarang kita akan buat adapter untuk dihubungkan ke unit bornya ya nah sebelum kita buat penghubung baterai ke bornya kita buatkan dulu adapter untuk ke baterainya seperti ini dan apabila kalian ingin tahu cara membuatnya silahkan tonton video saya yang sebelumnya ya atau nanti link videonya saya taruh di deskripsi kita buatkan dulu adapternya seperti ini kemudian kita buat penghubung ya penghubungnya untuk ke bornya oke nah untuk cara membuat adapter penghubung ke bornya ini kita butuhkan adalah baterainya ya baterai bornya kita ukur dulu bagian sininya kita ukur lebar atasnya dulu ya lebar atas 6,1 kita tulis lebar atas 6,1 kemudian lebar bawah 5,4 kemudian untuk panjang bagian atasnya 7,5 ya kemudian panjang bawahnya kita buat agak panjang saja ya 5,8 5,8 nah ini ya ukurannya lebar bagian atasnya bagian sini ya yang tonjolan di nonjol keluar bagian sini lebar dan panjangnya 6,1 dan panjangnya 7,5 kemudian untuk lebar bawahnya ini yang menjolok ke dalam dia 5,4 ya dan panjangnya 5,8 oke nah ini yang sudah saya buat saya menggunakan kayu triplex untuk lebar atas lebar atas 6,1 dan panjang 7,5 ya kemudian untuk yang bawah seperti ini lebar bawah 5,4 dan panjang 5,8 jadi totalnya dia sama ya nanti tingginya tinggi total dari sini ke atas tebalnya sama ya bisa merata atau kalian bisa menggunakan kayu misalkan tebalnya sama ya tingginya dari sini ke atas kemudian bisa kalian coak menggunakan profil juga bisa atau dipahat untuk saat ini saya menggunakan 2 triplex saja oke oke guys kemudian kita pasang ya kita satukan seperti ini kita tempelkan usahakan posisinya pas tengah-tengah ya seperti ini kita skrub atau kita lem ya kita lem dulu selamat menikmati kita coba dulu sesuaikan apakah sudah pas udah pas ya masuk kemudian kemudian kita beri untuk dasarnya ya menggunakan reflect bagian penahan ini kemudian kita buatkan jalur atau lubang untuk pinnya kita buatkan kita tandai selamat menikmati Oke kemudian kita belah ya menggunakan gerkaji atau menggunakan bensau kita belah dulu kita coak atau kita potong kemudian disini kita buang ya bagian ini kita buang kita buang dulu guys yang tangan kita buang ya dan untuk yang pinggir juga kita buang sedikit karena udah agak mentok di bagian sini kita potong seperti ini oke kita coba dulu ya oke udah masuk ya nanti kita tempelkan untuk tahanan bagian bawahnya menggunakan tripek ya ini sudah saya potong dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 7 cm nanti kita pasangkan seperti ini seperti ya kemudian disini nanti kita pasangkan baterainya kemudian disini oke sekarang kita buatkan penjepit pinnya ya untuk menjepit ininya soketnya nanti kita coba gunakan pelatuk kas terminal listrik atau stop kontak seperti ini kita buka dalemannya kita cabut seperti ini nanti kita coba menggunakannya dulu ya nanti kita coba menggunakannya dulu ya kita potong ya bye 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 gitu bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini ya kemudian kita balikan ya ini kan dia cembungnya ke keluar kita belikan sehingga cembungnya ada ke dalam kita buka seperti ini jadi seperti ini sekarang dia lekungannya ke dalam ya kita buat seperti ini dua-duanya seperti ini kita bikin dua buah sebelum kita pasang di sini kita beri kabel dulu ya kita solid selamat menikmati selamat menikmati seperti ini kita pasangkan seperti ini seperti ini ya kemudian kemudian kita lemnya di sini bagian belakangnya pakai lem evoksi atau lem besi kita cor aja kita cor aja agar tidak goyang ya naik turun sisal lem dulu ini guys yang sudah saya lem atau saya cor ya ujungnya seperti ini seperti ini ya seperti ini ya jadi agar si pingnya tidak naik turun atau bergeser oke oke sekarang kita pasangnya sih dia sebelumnya kita lubangnya dulu untuk untuk kabel kesininya ke baterainya tentu mermin nanti kita kancelkan di sini nah untuk kunciannya disini ya kalian bisa lubangnya saja disini lubangnya panjang seperti ini ya sama ini juga tinggal diberi tripek atau plug agar dia menonjol keluar dan didorong oleh ini ya masih ada sisa ke masih ada lebih masih ada space sekarang coba kita coba tanpa kunci dulu apakah cukup kencang kita skrup ya selamat menikmati kita coba di sini kita sudah cukup kencang ya tanpa kunci kita coba pasang ya untuk posisi positif sama ya kita sebelah sini sama positif sini negatif belasini negatif belasini selamat menikmati sudah terpasang kita skrup ya di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini seperti ini ya sekarang kita tinggal rapikan kita garis kita potong sesuai body baterainya body cover baterainya ini ya kita potong ya guys ini yang sudah saya potong ya sesuai ini sesuai ini belakangnya bulat jadi rapi rata selamat menikmati oke guys ini sudah kering ya sudah saya cat hitam agar menyatu dengan lapornya sekarang kita coba yang LXT bawaannya gunakan baterai BCA beda ya kita pakai ini terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton! Indikator baterai hidup ya, nyala, full. Terima kasih telah menonton!